Alhamdulillahirrahmanirrahim Fizul Iman ditutup dengan Salawat Mudah-mudahan harum majlis kita Di masjid ini amin Allahumma amin Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Maliki Umiddin Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Dekati para ulama, ulama yang benar, dekati para habaib. Kerana mereka adalah salah satu pasak daripada bumi ini. Kerana ulama itu para nabi. Kemudian yang ulum muliakan, ulum hormati, ulum sayangi, pendiri, pengelola, pengurus masjid. Mereka adalah pisah bililah yang menciarkan Islam, menolongi agama Allah termasuk kita jamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah, masjid. Apa inilah? Baru pertama ini, al-mu'minin, mu'minun. Al-mu'minin yang berbahagia, yang senantiasa dirahmati dan diberkahipian beratahan. Tamasukulun oleh Allah Ta'ala. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya. Dan tiada pernah henti-hentinya sampai akhir hayat kita kepada Allah SWT, Tuhan kita yang mahasiswa mahu kuasa. Atas semua limpahan rahmat dan imat, taufik, hidayah dan inayah, kudat iradatnya, Alhamdulillah kita masih diberisi umur. Mudah-mudahan sisa-sisa umur kita ini diberkahi Allah Ta'ala. Hati berkah itu bertambah terus kebaikan, umur bertambah, amal, ibadah, amal, amal, salih bertambah terus, iman bertambah, ketakuan bertambah. Apalagi semua bertambah, tambah, cucu bertambah juga. Bertambah juga lah. Mudah-mudahan bertambah kebaikan beratahan. Amin ya, Rupak. Atas semua limpahan rahmat dan imat, taufik, hidayah dan inayah, kurirnya lah, kita bisa berkhawatir, bisa bersilaturrahim, bisa beriktikab. Kita niatakan dulu, supaya pahalanya kona. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an'a takipa, bihajal masjid, sunnatalillahi ta'ala. Karena niat, bila ada minat, ada pahala buah, eh? Makanya masuk ke masjid itu ada aturan. Barang siapa jalan-jalan, nabi dia di rumah, dia berkudu. Lalu dia pergi ke masjid, dengan berbacaan, jadi di jalan itu, ya kah? Lalu sampai ke masjid, dia masuk kaki kanan, berduruk. Lalu dia baca, Dia berdoa, 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 berdoa. Tahlia abu abu rahmatik, dia masuk kaki kanan, dia sebelum duduk, taitul masjid. Lalu dia berarti-diat beriktikab, dia salat berjamah, duduk menunggu Ishak. Itu ibu-ibu pahalanya, dihitung selama itu sama dengan ibadah salat, berapa jam sejam misalnya. dan kelihatan untuk ilmu duduk disitu maka sama haju umrah pahalanya amin ya roba luar biasa tamasuk jihad visabilah luar biasa bapak ibu jadi luar biasa kalau orang pergi ke masjid pahalanya kemudian lagi ibu-ibu ini mudah-mudahan niat kita berniat setiap amatul dengan niat dan Allah memberi pahala sesuatu dengan niat jadi nak muruk baju minat sahaja aku muruk baju ini biar harga lima juta bajunya ya kan ini kewajiban untuk menutup aurat wajib karena Allah nutup karena wajib karena sunat wajib menutup aurat apalagi atas bayang wajib menutup aurat anak makan sahaja cukup makan minum sehat kuat untuk kuat ibadah bukan untuk menggandiri awak supaya kita punya energi nyaman beribadah sahaja ku bekerja mencari napkah pisat-pipil wajib karena Allah mencari halang wajib nah ini jadi sahaja ku beritik masjid sunat karena Allah sahaja ku bersiwak sunat karena Allah nawe itu hadis ilu nawe itu ludu pada derita itu paling handap sahaja ku bodu wajib karena Allah bilapian kada beniat kada sahudu karena rukun tak masuk sembahyang jadi dimuntung ini sunat tapi di hati wajib mundi muntung kadapang di hati aja sah anak-anaknya di wajib di hati tapi ada niatnya nah oleh karena itu Imam Bukhari di jilid pertama Rasulullah itu menekankan dari Sina Umar niat jangan ditinggal sahaja ku tidur supaya bangun tidur kena untuk kuat biaya ibadah amin ya Rabbah jadi niatakan terus apa aja niatakan untuk berbuat kebaikan ya tujuannya untuk ibadah amin ya Rabbah nah karena ibadah itu ismun jami'un limayuh ibu lairdha kualan jelian di kanapian ibadah itu nama sekalian cinti Allah baik perkataan ucapan perbuatan atau niat di hati di dalam kitab Riyadus Salin hadis sahih dalam kitab Bukhari Muslim belum lagi beniat apa belum lagi mengerjakan hanya beniat sudah dihitung buai-baai pahalanya beniat makanya banyak-banyak baik-baik aja bila tak gawih ini tak serah itu tanpa penting dihitung pahala sudah kadusah diucapkan di hati aja aku kena dapet cucu pulang menyumbang gak sama sikit karena disini 1 miliar 100 juta setelahnya ada dapat duitnya jadi sudah dihitung pahala niat kebaikan amin ya Rabbah alam amin nah itu umpah jadi mudah-mudahan Allah curahkan rahmat barakah ada kita dengan lebih meskid ini apalagi ada pengajian mudah Allah curahkan rahmat barakah ada kita orang tua kita guru-guru kita keluarga kita dan orang-orang yang manasyarkan islam supaya hari ini masyarakat islam mudah-mudahan ditolong oleh Allah dunia dan akhirat intan surah surah Muhammad surah Nabi Muhammad jika kalian buju-bujur ikhlas benar-benar menolong agama aku ya Allah pastikan aku tolong enak dan aku perkuat kedudukan kalian atas buju-bujur menolong agama Allah itu janji Allah Al-Quran mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah dunia dan akhirat amin ya Rabbah bapak ibu rahmatullah ta'ala kemudian kita sedikit dulu bersalawat Allah masyarakat Sayyidina Muhammadin wa'ala Sayyidina Muhammadin ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat Allah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat Allah alaika salam salam selamat curah kemudian kita di besar Muhammad salam beserta para sahabat kerabat dan orang yang ikuti kita semua bersyapat ujumah amin amin terima kasih ulun sampaikan kepada seluruh pengurus pengelola dan ta'amir masjid almu'min almu'min yang memberikan kepercayaan yang perdana kepada ulun untuk mengisi acara menggantikan guru kita yang mulia karena beliau berhalangan jadi ulun dimintakan tidak ada kekosongan mengisiakan tapi tetap belum bawa kitabnya Bidayatul Hidayah dari Imam Ghazali ini ada dua kitab ta'id kitab pikir namanya Bidayatul Hidayah dari Imam Ghazali yang paling harapnya diambil di kitab apa Ihyaulmudin kemudian lagi di dalam kitab memurakil ubudiah melagi mau ijatul mu'min kalau kawan Datuk Kelampayan empat serangkai kitabnya Datuk Kelampayan sebelumnya tadi Syekh Abdus Samad paling bangi itu si di bawahnya Yahya Selikin itu sama dengan Bidayatul Hidayah juga isinya intinya ringkasannya di Bidayatul Hidayah baik masalah guru baik masalah mani wajib dan lain-lainnya lah Bapak Ibu yang rahmat Allah baik kita baca sajalah kitabnya langsung saja mungkin ada di dalam kitab si selikin dalam kitab si selikin sama Bidayatul Hidayah murakil ubudiah nah ini rumput kitabnya Bidayatul Hidayah dengan murakil ubudiah sama dari Imam Nawawi yang luar biasa kita langsung karena informasinya sampai wudhu dan mandilah kita menambah ya kan disini sudah mantap bab bulu wudhu bab dari wudhu jadi ada wudhu itu adepnya jadi kalau bila ada adep adep wudhu adep mandi adep salat adep makan adep berju adep masuk rumah adep rumah adep masuk mesjid adep adep naik kendaraan nabi berikan nabi alfad kapajiro kedada nabi untak kuda paling tarandah himar keledai jadi keledai itu berharis sama lawan nmec bcx kalau untak sama dengan hamar lawan alfad paling mahal orang berkurban itu paling harap abdal itu untak jangan di banjar masih untak untak yang kedua baru jamus kerbau yang ketiga baru sapi yang keempat baru kambing tapi kalau bakikah paling maharap kambing kambing jadi itu kalau kitab sebilal muhtadin itu kalau urutannya bunhandak nang abdal itu untak karena larang juga sama banyak duitnya sama banyak pahalanya sapi guru saja sapi 60 juta jadi tergantung gandalnya besarkanlah korbanmu karena dia menjadi alat transportasi bagimu nanti di akhirat ada dalilnya itu Bapak Ibrahim jadi uduk itu artinya bahasa kitab banjarnya air uduk artinya bersih uduk itu artinya adalah indah indah uduk itu artinya indah waduk itu ada namanya waduk kalau bahasa di kita ada waduk air jadi ulikan itu Bapak Ibu uduh ini adalah perintah Allah di dalam Al-Quran jadi pekerjaan membersihkan anggota kita dari hadas kecil tetapi kata Imam Ghazali ada dua ada udh zahir ada udh batin dalam kitab Imam Nawi ada udh zahir ada udh batin kalau kita beudu jahir aja luarnya kita bersih hadas kita bersih ada kelihatan abstrak hadas itu kayak apa bentuknya keadaannya jadi kelihatan tapi kalau orang sudah bakami bakantut bisbahira macam-macam itu dianggap ia berhadas supaya jangan berhadas maka ambillah air udh ada kelihatan kalau bunyi kantutnya baunya ada kalau bakami bandanya ada orang BAB bandanya ada berarti berhadas kecil tapi kalau orang haid nipas jimat keluar mani maka orang itu berhadas besar berhadas besar jadinya nah ya jadi bapak ibu ada dua ada hadas besar ada hadas kecil kalau hadas besar mandi kalau sekecil bodoh gantinya kalau kadada tayamom nah sekarang udh itu terbagi dua ada udh zahir ada udh batin kalau jahir semua bisa orang bodoh cuman orang bodoh itu sempurna kadang-sempurnanya lagi pian kalau baca di dalam berbagai kitab ada 33 kitab perlu membaca pertama taklim ol pikih kedua mabadiyal pikih ketiga kipay tul gulam keempat ibu-ibu kitab-kitab pikih itu iya kah matalul barein kipayat apalah ada kipayatul macam-macam kipayatul patuhul mu'in patuhul karib macam patuhul bari jadi kitab-kitab apa namanya sabi yang mau tadi nah itu terkenal jadi kalau orang sunat bu'udu banyaknya sunat bu'udu 77 sunat bu'udu kalau kita baca di kitab kasih patuh saja itu hanya 10 atau 12 sunat bu'udu ada sunat sebelum bu'udu ada sunat ketika bu'udu ada sunat selesai bu'udu cuma kita lagi yang banyak salah itu ibu-ibu ialah kita kadahakun bu'udu itu menyempurnakan sunat asal basah saja asal basah padahal ada aturan orang bu'udu itu di dalam kitab pikih jadi orang bu'udu itu ada aturan di dalam kitabnya majemuk apabila bu'udu itu dianjurkan orang yaitu ibu-ibu menghadap kiblat paling abdal dapat pahala sunat cuma kadah bapak cuma dapat pahala sunat itu dikerjakan berpahala ditinggalkan tidak dapat apa-apa tapi bahasa orang sekarang sunat itu dikerjakan untung besar ditinggalkan rugi karena ada dapat apa-apa rugi jadi usahakan menghadap bu'udu itu menghadap iblat yang kedua usahakan bu'udu itu berdiri menghadap duduk tapi bila hanya duduk dapat pahala sunat karena rasulah itu tidak pernah berdiri duduk bu'udu jadi kari-kari hal kursi kita bu'udu lebih sempurna daripada berdiri ya nah kemudian yang ketiga dianjurkan sebelum bu'udu itu kalau nang batin nang jahir aja dianjurkan bersiwak bersiwak itu ada dua ada bersiwak sebelum cuci tangan ada bersiwak sesudah cuci tangan itu imamnya ibnu hajar disini cuci tangan dulu karena rasulah itu bangun tidur cuci tangan dulu nah jadi ibu kita bu'udu itu bawalah siwak munyaka dada napan nang kasar-kasar karena bersiwak itu ada lima macam alat bersiwak itu ada lima pertama nabi dahulu menggunakan karena udul pasti kita tidak menggunakan kayu aruk atau arak kayu arak ya ini nah bila diikut bebulu-bulu mungkin diikut bebanyak panjang bulunya lembut ini pening abdal yang kedua sidin dan sahabat menggunakan pelapah kurma yang kecil pelapah kurma nah nah itu yang ketiga bisa menggunakan yang harum-harum benda yang harum itu dalam kitab patuhur mu'in ud ud itu adalah gahru karena gahru itu harum batangnya atau dalam kitab patuhur mu'in lagi menggunakan ano pohon kecil yang tumbuh di atas pohon batang binalu atau kalau kadada jual lagi kenapa nang benda-benda yang baik bagus nang baik punya baik lah kemudian apa lagi nang kampat gunakanlah benda kasar pulun lagi harus beri bikin gigi tuh kadada udul pinang ditatak oleh mama bisa gakkan ke gigi kadada jual nih tuh maka ibu-ibu gunakan gak kamban atau ujung daripada apa baju bismillahirrahmanirrahim nawaitu siwak sunnatalillahi ta'ala biar aset tiga buting aja anonnya apa gigi kanak mengambil berkah sebab orang besiwak kadada besiwak pahala lain ini dalam kitab bitul hidayah dalam kitab muragil ubudiah orang bersikat gigi bersikir gigi pahalanya beda beda apa ini nadalilnya rakatan bisiwakin tak dilusap ina rakatan satu rakat dengan besikat gigi menyamai tujuh puluh rakat tanpa besi gigi ulun sembahyang kadada sikat gigi kadada besiwak sembahyang sini besiwak ini ulun tujuh puluh kali sembahyangnya sekali aja banyaknya pahala pada ulun dan itu hebatnya di dalam hadis Bukhari Muslim disebut ujanabillawla anasyukka matilah martam bisiwak seandainya kadang menyulitakan kadang mengalihakan kadang menyusahkan umatku maka disini kuwajibakan tiap-tiap bikun li wudu'in wa bikun li salatin bisiwakin kuwajibakan orang itu besikat gigi sebelum bodoh sebelum salat iyo setiap salat disini kuwajibakan tapi takutan aku mengalihakan umatku maka aku hajian yang menanggung wajibnya umatku terima kasih Rasulullah pian menanggung akan wajibnya kami sunat wakad alhamdulillah aku yang menanggung nyajin singgir supersabda pariridun alayah wajib atasku pariridun alayah salah sah tiga pertama pak aku wajib umatku sunat hajian nangka dua sambah yang tahajud aku wajib umatku sunat hajian nangka tiga sama yang ngwitir aku wajib umatku sunat hajian jakanya bi wajib tiap malam bangun 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 berapa pulang berarti terima kasih Allah bila nyuruh nabi Muhammad siwak siwak nabi makanya siwak tupai kada hanya anak sembah yang kuduk masuk masjid surat besiwak nanti ke rumah siwak masuk rumah besiwak ada aturan dalam pikir pian bulik itu ada aturan sampai ke rumah masuk assalamualaikum rahmatullah barakatuh habisakan banyak renang tetangga bila nyaring-nyaring salam ada tamu datang alaikum alaikum bilakah itu yang dijawab kedai-dai lalu orang as as asnya asnya kadada telekomselnya kadada kadang masuk asnya kadada as assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tiga-dua geser rumah orang di rumah itu bilanya ada bila kadada dalam kitab buhari dari abu daerah ganti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kadada nyamuti ganti-ganti ganti assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum jadi salam nabi rasul rasul nabi kita mu'mad salam kepada malaikat buka pintu maka buka pintu bismillah allahumma ini as'aluka khayla mauliji wa khayla marjish rupanya tawakalna lalu nak masuk rumah siwak dulu makanya ditinggal turun ke mana di kantong siwak pengantin gak bawa berpahalat terus siwak ya kah siwak dulu sudah baca dua tadi naik lalu kaki kanan masuk rumah masuk rumah masuk rumah tapi kalau masuk tempat kaki kanan kaki kiri masuk kisi kaki kiri masuk diskotik kaki kiri jaman nabi gak ada diskotik punya tempat yang ada bagus batis kiri bila tempat ada bagus kita penting ada urusan kita minta jagar Tuhan jangan berbuat maksiat lalu baca la ilaha illallah lahul haqul mubin muhammad rasul sadiqul wabdul amin masuk pasar la ilaha syirikat lahul mulhamdi wa'ala kulisyah kedir 10 kali 11 baik kita selamat amin ya rabbi jadi masuk rumah siwak dulu imam masuk rumah siwak kaki kanan hanya baca ayat kursi satu kali masuk rumah membaca kursi maka 3 hari 3 malam rumah kita dijaga Tuhan Allah langsung maka bila kita masuk rumah baca basmalah doa tadi dan kita masuk rumah baca kursi insalah rumah kita itu jin setan kadaroni di dalam dia keluar apalagi di luar kita masuk baca kulwalah 3 kali atau 11 kali berkah rumah kita jadi rumah itu berkah harta berkah usaha berkah keluarga berkah kampung berkah itu mencari harta banyak tapi berkah artinya banyak harta ngapain ngapain kalau tak berkah pikirin pikirin punya harta gak mungkin gak mungkin dibawa mati hidup indah bila mencari berkah harta itu itu wali penyanyinya baka ramad si wali penyanyinya nyepai ulun di gairok ustad umairama sudah 35 tahunan ustad umairama makanya mirip bawah atas ustad umairama ada lagi mengarali ustad india rajudinkan jari orang ulun terajudin rajudinkan ya ulun ini karena mirip ron sahrukan jari ada juga yang galeri ulun ini ustad karena nyaman di dengar waktu ceramah di tv melihat menyanyi ulun membaca ayat lagu lagu om lanji gurunya lanji ustad lanji kemana lajar ulun takuni apa ulun dipadakan lanji lanji itu dipadakannya maaf burul lajar lanji itu pian senang makan di tv ulun sampai makan mendengar pian saking gemarnya ulun jangan pian lanji itu singkatan lancar mengaji dan menyanyi itu singkatannya terima kasih lalu jadi bahan ceramah kok kalimatnya itu bagus di dengar tetangga ulun seorang ustad kajung sekalinya kajung singkatan ulun singgah selamat amin pakji selamat rahim masuk masuk di dengar apa 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 di dengar ulun berkata ulun kan apa di senang jabian man galeri ulun selanjut lanji ulun kenapa di kajung kenapa guru sekumpul guru danau guru danau padahal asmo ni guru kapoh riduan panjaga surga disebut guru kapoh pian guru berdiam disebut singkatannya kajung kayu tangi ujung terima kasih dapat pulang ilmu terima kasih pas pulang isi anak waktu itu dapat anak sekong lalu ngindong guru cucu ada cucu ratan hir orang orang biuk parahal dikalahi karakodi jalahi karakodi lawang nah bagi lang koron si permaul un maul un katagah di perumahan perumahan hilang rumah Masuk Pak Haji, masuk Pak Haji orang labiuk Maaf Pak Haji, nyamuk Di rumahku ini padang sabat perumahan Belakang itu tabat Oh sabat perumahan, perupuk, padang nyur, padang apa Rambutan, limau Jadi maaf Pak Haji, nyamuk Anak di sini, ada penyamuk Sudah lu nana samput dan pegun Ya di sini, anak ada nyamuk, ada Bebaju balik, ya di sini Bebaju dibalik Dikira bebaju dibalik, sepertinya bebaju balik Na wadah mari, itu orang mengikutnya Nah itu Pak, karena kau dilawan Alabiuk Ulu namun tay Kami negara Namun tay, kira kau mau lawan alabiuk Maaf Pak Dari waktu itu sekedar supaya jangan ngantur aja Jadi Bapak Ibu, bila masuk rumah Itu tadilah baca Ya baca, jangan karena dibaca itu Naik kenderaan, ada aturan naik meskip tadi Ya lah, ada aturan Nah buhdu, kayak itu juga Ada aturan Nah jadi kalau Bapak Ibu, anak masuk rumah Bapak Ibu, baca puluh, sikat gigi pulang Jadi sikat gigi itu Bangun guling, sikat gigi Anak gulis giri Jadi itu sikat gigi Tak masuk budu Nah jadi di dalam kitab ini disebut Nah adab daripada orang budu dapat pahala sunat Ialah melipiti tuntunan dari yang wajib sampai sunat Ya kah, sesurat sunat Nah itu sebagiannya disebut oleh Imam Nawawi Di dalam kitab nih Apabila engkau selesai daripada baris tinja Maka janganlah engkau tinggalkan bersiwak Termasuk di kitab, bila itu hidayah Dan niatkanlah dengan bersiwak itu Mengerjakan sunat Nah jadi berniat Setiap bersikat gigi itu Di rumah itu berniat Mengayai sikat gigi itu Kadang kayak ini Kadang di bilang gini Hilang pahala sunat seputing Bersikat giginya ada pahala sunat Tapi supaya mengayai Pahala sunat Supaya banyak pahala sunat Maka adat Sunat-sunat nabi Gawian nabi kita turuti Namanya itibak lawan nabi Jadi mengayai itu kayak ini Ibu jari lawan kelingking Di bawah Jari ginang tiga di atas Jadi ini ngayainya Termasuk Pasta gigi ginang di rumah kita tuh Ini ngayainya Nah jadi munyih hendap tak kawa Lalu Nah beniat Bismillahirrahmanirrahim Mata tinggal Karena bila kadabah bismillah Hilang pahala sunat pulang Dan kadabah berkah Terputus berkahnya Aku tahu berkah Makanya Rasulullah Makbubudutu sunat Bismillah Bila kadabah bismillah Makroh Kenapa? Karena hilap Ulama Imam Ampat Nang mawajibakan Bebismillah Bawudutu Imam Ahmad Ahmad bin Hambal Wajib Bebismillah Bila kadabah bismillah Kadaisahudu Karena dirinya mana Disini Tidak ada Udu bagi orang Bawudu kadabah bismillah Itu dalilnya Kada Kada Jir Imam Sapi Kada Sahaja Udunya Cuma kadabah sempurna Imam Malik kadabah sempurna Jadi satu orang aja Imam yang wajibakan Bebismillah itu Imam Hambali Lain Hambali Pasar Hanyar itu lain Imam Hambali Nah Malik Sapi Hanya sunat Mu'akat Apabila orang Apa namanya Kadabah bismillah Maka kadabah sempurna Udu Lalu Dianaklah Disunat-sunat Udu Mahadab Qiblat Sunat Maduduk Sunat Kalau kadabah Tapi kalau kadabah bismillah Makroh Karena hilap Bila kadabah bismillah Makroh Ya makroh Tuhan Bila dikerejakan Kadabah pahala Hilang pahalanya Tapi kadabah Bapak Kadabah sampai Membawa pada dosa Cuma Jari gurur Kebanyakan makroh Nah ini bisa Kebanyakan makroh Langgar terus Larangan Nabi Dari kata Karahayak Karahan Pahuak Wajak Makroh Nabi Karakatuju Dilanggar Jangan dilanggar Berarti Pasian Nabi Kitab Bu Bu Mencinta Nabi Apajar Nabi Inggih pun Jangan digawi Bila Nabi Menyuruh Mencuntohkan kita Gawi Itu tanda orang cinta Meniru Mencuntoh Mengikuti Senang mengerjakan Kepada orang yang disintai Perintahnya pun Senang kita Gawi Dengan senang Ikhlas Rival Kita menggawi Karena orang kita cintai Supaya Sidin sayang Lewan kita Kita sayang Lewan Sidin Sidin sayang Lewan kita Kita mencintai Sidin Lebih dari segala-galanya Supaya sempurna iman kita Sidin pun Kita akan sayang Lewan kita Kenapa? Karena kita mengamalkan Apajar Sidin Kami dengar Kami taat Itulah sahabat Bahari Lalu Bahari sahabat Ketujuh besiwak Mudah kita juga Demikian Amin Ya Rabbah Hukum besiwak Itu ada berapa? Ada lima Pertama Besiwak tuh Hukumnya Wajib Wajib Sebagian aja Makanya Bila kadu besiwak Makroh Pian Bawang guring Kadu besiwak Handa guring Wajib besiwak Amun lakinya Roh Ini kadu Makan Bawang guring Pupur-pupur Anu besiwak Oh sampai Alhamdulillah Pokoknya Sunat Udu Sampai Sebelum kita Tutup Pertama Tadi langsung Dua Tiga Empat Siwak Kemudian Sunat Baca Basmalah Sunat Baca Aujubillah Sunat Baca Alhamdulillah Sunat Berdoa Doanya Pak Rabbi Aujubik Kamin Hamajati Shati Na'ud Ya turun Kitabnya Bia dulu Hidayah Sunat Cuci tangan Sebelum berkumur-kumur Bila kata cuci tangan Makroh Nah tiga kali Harus tiga kali Bila dua kali Kada sempurna Tiga kali Ini namanya Tasbik Ini tasbik Besilang Tiga kali Mungkin disini aja dulu Namanya Gusul Kapain Nah bila pian Kata akun ini Langsung aja pian Bodoh Hilang palsu Dan makroh hukumnya Ya kah Nah ini tasbik Namanya bila kayak ini Tapi dimasih git Pian mendakar cara Jangan kayak ini tangan Makroh pian Tapi kalau nya bodoh Boleh Nah itu Kemudian Bapak Ibu Di dalam hadis Nah itu Jadi Lalu cuci tangannya Ada duanya lagi Dalam kitab Bidatul Hidayah Murakirubudiyah Hidayah Selikin Selikin Sabilal Muhtadin Al-Azkar Dan lain-lain Ada becahnya Eh Ihulmuddin Jadi kalau kita Cuci tangannya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni As'alukal yumni Wal barakah Wa uzbikan suhli Wal halakah Ya hafali Bila ada bisa Besar Bila ada bisa Besar Ya Allah Ya Allahummi As'alukal yumni Wal barakah Ulun mohon Lompian Beri Kurniakanlah Berilah tangan Ulun ini Berberkah Berkah Kedua tangan Ulun ini Bila berkah Segeranya baik Amin Ya Rabbah Kemudian Ulun berlindung Lompian Daripada Binasa dan Celaka Tangan ulun Ketujuh Menjalimi orang Ketujuh Macam-macam Ambil hak orang Peliharakan Tangan ulun Berbuat Masyid Jahat Jalim Bu Udu Sudah ada Ini namanya Udu batin Bu Udu Udu Biasa aja Batinnya Kadada Ya Nangjari itu Beisi jesed Tapi Beisi roh Makanya Udu batin itu Istighfar Sebelum Udu sunat Sahadat Sebelum Udu sunat Salawat Supaya Pahala itu Sampai Karena menyampaikan Pusnya itu Salawat Karena panjang kata Itu aja dulu Ini nah Setiap Menggerakkan Ada doa Kedusnya dimuntung Di hati Nah Kumu-kumur Ya Allah Jadikan Muntung Ketujuh Baca Quran Ketujuh Bajikir Jadikan Muntung Ketujuh Bersalawat Komunikasi Mek Suruh Binasihat Ya Allah Peliharkan Muntung Dimakan Haram Daripada Berdusta Berbohong Mencaci Memfitnah Adul Domba Gibah Karena macam-macam Ini muntung Mencelah Mahina Nanti Kandir Allah Rasul Sedangkan Disenangi Orang Jagakan Mentong Peliharkan Ketujuh Baca Quran Jikir Salawat Hanya Baik Dalam Uduk Maupun Di luar Paduru Tak masuk 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 Hidung Jadi Hidung Mencium Bawaan Surga Sudah Bila Dikubur Masuk Bau Harum Mencium Tanda Orang Pacang Selamat Bila Masuk Umur Mencium Karena Roh Bawa Harum Pacangan Masuk Neraka Orang Mudah Kita Mencium Bawa Harum Sampai Ke Akhirat 500 Perjalanan Jarak Perjalanan Sudah Mencium Bawa Surga Itulah Orang Beruntung Amin Ya Rabbah Terima kasih Perhatian Maaf Kekurangan Inilah Yang bisa Urun Sampaikan Semoga Bermanfaat Bila Tepik Wai Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh